Intro Sudah cukup lama sejak terakhir kali main ke kota pahlawan ini. Salah satu kota yang jadi saksi perjuangan hidupku dulu yang dimulai dengan kerja serabutan, dan hari ini saya balik lagi ke kota ini untuk bertemu seseorang. Nggak tahu kenapa selalu bikin saya kangen dengan sosoknya, kangen wejengannya. Beliau adalah Mas Damar. Ngomong soal Mas Damar, saya jadi ingat sebuah cerita di mana beliau menceritakan salah satu pengalaman beliau, yang menurut saya sangat menarik terlepas dengan ngerinya cerita itu. Tetap saja, cerita ini adalah salah satu cerita yang selalu saya ingat yaitu cerita tentang, Deso Gondomayit, Deso Edan, Desa Gila, kata Mas Damar. Matanya masih menatap kesana kemari seolah peristiwa itu membekas diingatannya. Edan Yoko, Gila bagaimana? Saya bertanya penasaran. Yoko ga Edan, Bendino Onok Aesing mati, Nek ga mati, Jarene Tondo Balak, bagaimana ga gila? Setiap hari selalu saja ada orang yang mati, kalau tidak ada yang mati, katanya justru mengundang musibar. Percakapan kami sahut-menyahut, membuat saya semakin penasaran, sampai pendangan saya teralihkan ketika motor Honda RC hitam, baru saja berhenti. Mas Erik, sosok yang juga saya kenal akrab, datang, hidup dan memesan kopi. Di sini saya melihat Mas Damar menyapa Mas Erik yang ternyata sudah saling kenal baik. Erik, ikilah cerita keno cerita sing awakmu ambek aku jaman kuliah bien, sing nyasar gok desa Gondomayit. Erik, ini loh, ceritakan cerita kamu dan aku yang jaman masih kuliah, waktu kita nyasar di sebuah desa bernama Gondomayit. Wajah tenang Mas Erik tiba-tiba berubah, mengisyaratkan ketidak enakan, dan saya bisa menangkap raut muka yang menunjukkan kecemasan itu dari alisnya. Dek, dihiling-hiling ai, gue selalik ke ai, masih diingat saja, sudah lupakan. Mendengar itu, saya pun langsung memohon, sejujurnya saya paling suka mendengar cerita-cerita seperti ini, toh saya udah gak asing lagi dengan hal-hal seperti ini. Awalnya, Mas Erik tampak ogah menceritakan, berbekal bujukan bahwa saya yang akan bayar kopi ditambah rokok untuk cerita. Ini, saya pun, menyanggupi. Di sinilah, saya melihat Mas Erik menunjuk sesuatu, arah utara dari kota pahlawan ini, saya mengernyitkan dahini. Ero daerah Gokidule Gunung, kamu tahu daerah di utara gunung. Saya menganggup, yo, Gokunu Desone. Di sanalah desa ini berada. Dan di sinilah, cerita ini dimulai. Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua mapala periode tahun-tahun 2011 sampai tahun 2012 di universitas, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal bijak, terlebih ketika ada agenda, bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana empat universitas bersama mapala mereka akan bergabung. Di sinilah, Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli tetapi, tak satupun anggota sanggup karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meskipunlah harus seorang diri. Mas Erik, ketua mapala sebelumnya pun akhirnya ikut bergabung, karena toh ini untuk nama universitas mereka, dan di sinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas salah satu tempat untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris menyerupai suhu di puncak Mahameru. Sebelum Mas Damar dan Mas Erik tahu apa yang sudah menunggu mereka di sana, Persiapan sudah dilakukan satu minggu sebelumnya, mulai dari ujin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini, meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun, Mas Damar meyakinkan Mas Erik perjalanan 6 jam terasa singkat terlebih di hari yang semakin petang. Mas Damar masih memeriksa semuanya, kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka, anehnya, malam itu, tidak ada satu pun yang berjaga, seharusnya, ada satu atau dua penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung, karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Setidaknya itu yang dilakukan Mas Damar, karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam 2 jam berlalu, dan masih belum ada satu batang hidung pun yang muncul, hal itu, membuat Mas Erik busan. Wes ngene ailoh maret tinggalin KTP Gokene, tulisan pesan, bahwa kita sudah melaporkan, toh ga onok sing eroh sampai kapan petugas ega om kan. Sudah, gini saja maret tinggalkan KTP di sini, tulis pesan, bahwa kita sudah melapirkan, lagian kita ga tahu kapan petugasnya ada. Bimbang itulah yang Mas Damar pikirkan, bukan sekali dua kali hal ini terjadi, namun satu yang Mas Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya, namun, Erik benar. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali, nekat. Mas Damar dan Mas Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam, seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi, malam itu lain, jalur itu lebih gelap dari seharusnya, yang lebih aneh. Tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana, bedanya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan satai. Di sini, Erik yang memulainya. Jarem bahku, dam, nek ga onok suaru, biasane onok memedi, kalau katambahku, kalau ga ada suara, biasanya ada hantu. Kus, dijoko lambene. Ga apik ngomong gunu. Kus, dijaga mulutnya. Tidak baik ngomong begitu, kata damar. Ada yang membuat damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi siapapun di belakangnya. Namun, gulu kuduknya berdiri sedari tadi bukan kali pertama damar merasakan ini, selama dia mendaki gulung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini. Gulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, perasaan ini berbeda, seolah-olah, yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun, Erik tak merasakan apapun melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya setidaknya memberi ketenangan pada damar, sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik, krik-krik panggilnya. Erik mendekat, menatap damar yang leluasa mencari-cari pandang. Opo, apa, pitik, pitik ayam, kata Erik mengulangi. Lungu ora onok suara pitik dengar tidak ada suara ayam. Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang damar dengar, namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di selada daunan. Ora onok gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik kemudian, melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan, salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak, meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, suara ayam yang didengar damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka, sudah disawang, incar, sedari tadi. Deguk jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh, berfikir bahwa mereka sudah aman, Erik lah yang kemudian mengatakannya, Janjok, Ambu sembujo, sialan, bau bunga sembujo. Mereka bertukar tetap tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti damar, umpatan atau kalimat tidak pantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan, dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun, terkadang damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya, terkadang, dunia mereka, menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Erik lah yang pertama tahu, namun, keinginan untuk memanggil damar yang ujin untuk membuang air kecil, mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu, sosoknya tinggi, setinggi Erik ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya mencolok dengan kegelapan hutan, putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya, yang sedari tadi tergedek ke kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti, kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan, tepat di lehernya, rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu, Erik sadar, sedari tadi, ia melihat sosok kuntilanak yang seringnya dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar, bahwa pembunyi atau kasarnya, penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Ini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu, bahwa mereka memang nyata damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan, rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut damar gila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam, hal ini membuat damar penasaran, asap rokok mencoba mencairkan suasana, namun Erik lebih memilih diam, sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali damar. Onok opori, ada apari, gak onok, gak ada. Damar tahu, Erik sedang berbohong, barulah, ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. Onokuntila nakdam, kaget, namun damar tidak mencoba menanggapi, ia hanya melihat Erik lebih pucat, seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik, setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin, disinilah, keanehan itu terjadi, pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, TDK ada hampir 2 jam, damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus, hal ini, membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana, terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai, terdengar suara langkah kaki menghentak, dan sontak mereka terjaga diikutilah suara ramai itu, disanalah, Erik dan damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejaran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan, sampai mata Erik dan damar tertuju pada barisan paling depan, disanalah mereka baru sadar, ada perkuburan mayat. Untuk apa, orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini, setidaknya itu yang damar dan Erik pertama pikirkan, sampai baru mereka sadar. Bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya, kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba mas damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selangkangan mas damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya, puncaknya ketika mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba mas damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya, diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, mas damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke mas Erik. Yo opo maret isok lanjut ora, gimana maret bisa lanjut apa tidak? Mas damar memanggil Erik memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya, dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, mas Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. Jancok, kenek opo, koen, sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya mas Erik, matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas damar hanya diam, wajahnya sudah pucat, jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, mas damar tidak tahu. Gak eroh Rik, gak tahu Rik, melihat kondisi mas damar seperti itu, mas Erik akhirnya menyuruh mas damar bersandar di pohon, pikirannya fokus kerombongan yang tadi lewat, jin atau bukan, mas Erik harus memanggil mereka, agar mas damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali mas Erik hadapi, bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini, padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya, tapi, kok bisa tesisnya si damar membesar seperti itu, besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu, hal pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan mas damar seorang diri, ia berlari menembus semak belukar, menuju kerombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh dan entah mas damar dengar atau tidak, tapi mas Erik yakin, tadi ketika mereka mengintip kerombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan, hal itulah yang membuat mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu, tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati, sebaliknya, wajah-wajah itu, sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mait yang dipinggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun, yang mas Erik dan damar lihat, keranda mait itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan mas Erik patokan, semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari mas damar yang masih menahan nyari, mas Erik sadar, penerombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya, bagaimana bisa mereka berjalan satai dengan gendong mayat di medan yang naik turun seperti ini. Kutus asa, mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali, ke tempat dimana mas Damar tak berdaya, ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Lupanya ketika kembali, mas Erik kaget saat dihadapannya, mas Damar tidak sendirian. Di depannya, ada nenek-nenek tua. Di punggungnya, ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat mas Erik bertanya-bertanya, ragu. Lalu mendekat saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Dia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada, nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada mas Damar adalah akibat dari, Gweltuk. Ngopo niku, apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan mas Damar bercerita, Gweltuk itu adalah demit, lelembut penunggu sungai yang marah sama mas Damar karena tanpa sengaja, mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, mas Damar diselentek, dikepelak area kemalu asterisnya, enragu dan khawatir awalnya, ketika si nenek yang dipanggil Gweltuk itu menawarkan mas Erik dan mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa mas Erik akhirnya setuju, digoponglah mas Damar. Dengan kondisi itu selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal, salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat bukan tentu tidak ada, meskipun hanya sekedar ujin dengan suara berbisik pun. Mereka bisa mendengar, termasuk wanggul yang sekarang mengikuti mas Erik. Kaget mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, wanggul apa ambah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang, di sana ia menunjuk, hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah, dan dari tadi dia ngikutin kamu, wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya, sembujo. Si nenek mengangguk, enra popo nek sembujo, gorong ambu batang yokan, nek iku baru bahaya, tidak apa-apa kalau sembujo, kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya. Sebenarnya, kata mas Erik, bahasanya si nenek ini jawa halus, tapi karena saya gak bisa, pakai bahasa jawa halus, pakai bahasa surabuyuan aja ya, mohon maaf. Terus yok no po mbah, sampai kapan kulo bakal ditutupi, lalu bagaimana mbah, sampai kapan saya akan diikuti? Barengkok malai dewi, biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata si mbah. Benar rupanya, di depan, terlihat sebuah desa, namun, desanya ini, tidak terlalu besar rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu, pokoknya, sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering, Simbah mempersilahkan masuk. Turok no kunu sek kancamu, tidurkan dulu temanmu di situ. Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erick dan Damar ditinggal di teras rumah, ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erick masih gak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erick melihat kesana kemari, tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung, hanya ada 13 atau kurang rumah di sini, dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi, cukup membuat ngeri Simbah keluar. Di tangannya, ada kendi, ngumbi iki, terus pas ngumbi ngadep kidul ben penyakite minggat nang kidul yole, minum ini lalu pas minum nanti menghadap ke selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan yanak. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. Sak iki mengguayen nang omak, ojok metu sek, ben balasado, neng ngalih di sek, sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu, biar bencananya bisa perdi. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado, namun Mas Erik menghiakan tawaran itu, kali ini mereka yakin, mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Mas Erik, rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman, tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gemelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat setelah Simbah menuju ke pintu dan membukanya, di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat, dan ekspresinya tidak menyenangkan, semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya, wayahe, sedo, bolo, randak, giliran, mati, saudara, ilmu. Habis itu, pintu ditutup, Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana, Mas Erik pun bertanya, Bade pun dimbah, mau kemanambah, saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak, tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena ia harus menjaga Mas Damar, tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil Mas Erik pun ikut, setelah lama menimbang-nimbang keputusan, rupanya, Mas Erik dibawa di sebuah rumah, di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabu di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah, keluar empat lelaki setengah bayar, mereka mengangkat keranda mayat, yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah, Simbah yang memimpin ia berjalan di barisan depan, karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut, di sepanjang perjalanan yang naik turun. Tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumlingan. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir, namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat, ada dua tanah lapang yang kesemuanya sama, pemakaman kembar, setidaknya itu yang terlihat. Si mayat sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah, bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Janjuklah, batin Mas Erik, seolah gak percaya apa yang dia lihat, semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat, saya yang denger Mas Erik cerita menatap bingung, maksudnya yuk oko Mas, casing dikubur iku podongbek casing enggedor lawang mbah itu. Maksudnya gimana Mas, anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itu kah? Mas Erik menghisap rokoknya, lama, lalu, mengangguk. Rah mungkin, gak mungkin ah, kata saya mencoba berkilah, namun sanggahan saya hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis pun hanya diam, matanya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malah melanjutkan ceritanya, mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana, semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun, yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti, adalah, si bocah, dikubur dengan mata masih terbuka lebar, saya gak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Tia maksudnya Mas Cah itu wes mati opo durung asli nih. Gimana sih maksudnya, itu anak sudah mati apa belum sebenarnya. Mas Erik asli diam lama, kemudian Mas Damar memotong cerita Mas Erik. Hening, sepi, sungi sepidanya itulah yang dirasakan Mas Damar, ia terbangun espi mata masih terkantuk-kantuk, dilihatlah kesana kemari, ia baru ingat, ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya, dicarinya Mas Erik namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka, dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi, Mas Damar, mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya, ukuran tes asteriskisnya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Mas Damar berdiam diri sebentar, dilihatnya langit-langit dari teras rumah, masih gelap ucapnya dalam hati, artinya, satu malam belum terlewati. Mas Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti bubuk itu, sampai, ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Mas Damar mendekat di dalam rumah. Mas Damar mencium bebauan yang familiar, rupanya itu adalah bau dari daun siril yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana Mas Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya, Mas Damar sudah sering menciumnya di rumah M. Buyutnya yang juga mengkenakan itu untuk pembersih gigi tangan Mas Damar cekatan memeriksa rumah itu, meski tidak sopan, merasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai, pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Mas Damar pun, mendekat. Pelan-pelan, rupanya, kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun siril tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakat. Semua orang tahu, bebauan itu bebauan apa. Biasanya, ketika mencium bebauan lemuh seperti itu maka artinya, tidak jauh dari tempatmu berdiri, ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu, pocong. Namun, Mas Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu begitu kotak di muka. Mas Damar menatap heran, karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Tertumpuk berantakan begitu saja, maka Mas Damar bersiap menutupnya lagi. Namun, tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama. Sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mair. Mas Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya, matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya, ingin segera pergi. Namun kaki Mas Damar malah kaku tak mau digerakkan, sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan disitulah. Akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirik, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakannya, tali pocong, tali pocong. Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya. Sehingga, suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi, membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin sembari berujar. Nekraero opo-opo, ojok grusak grusuk yole, nyowo onok regane, jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan yanak nyawamu ada harganya. Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar bahkan hingga saat ini. Mas Erik baru sadar, sedari tadi, Simbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya, ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, tali pocong, erung dibuka iku loh. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Mas Erik merasakan firasa teramat buruk. Desa Edan, desa gila. Maka, ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Disini, mereka curiga, desa ini, mungkin bukan desa manusia, namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini. Di tengah kebingungan, melangkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar ini sudah berubah seperti sedia kalah. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Le, kamar, ewe, Simbah siap ke. Nah kamarnya sudah disiapkan. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa, tikar anyaman, sebagai alasnya. Namun, mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun, belum ada yang berani menarik kesimpulan. Sampai, di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya ryu, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara pipik, ayam, yang pernah terdengar. Mas Erik lah yang pertama bangun, ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai. Mas Erik akhirnya menggoyangkan badan Mas Damar. Ia baru sadar, wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Maret kerumur ora, Maret dengar apa tidak, Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik, sampai akhirnya ia mengatakan, Erik awakmu percoyok, pocong ora. Klik, kamu percaya gak sama pocong. Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami, matanya menatap tajam Mas Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. Aku tahu prumu, jare, ne, suara pipik, iku nunjuk ke nek onok pocong bok sekitar kene. Aku pernah dengar, katanya, kalau, dengar suara ayam, artinya ada pocong di dekat sini. Maret akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. Deso iki gak beres, ayok ninggatai, edekamu es gak popoto, Maret desa ini gak beres, ayo pergi saja, tes asteris ismu sudah gak papakan. Mendengar itu, Mas Damar kemudian juga mengatakannya, klik koyok, e simbah iki. Klik sepertinya simbah, belum selesai melanjutkan kalimat itu. Ketiba mata Mas Damar menatapi jendela kamar yang menyata tutup burden, di sana, ia melihat wajah mengintip. Klik tinggatai tekan kene, klik ayo kita pergi saja dari sini. Opo tu, onok opo, ada apa, gok cendelu, gok cendelu, di jendela, di jendela, Mas Damar menuju ke arah jendela, gok cendelu onok simbah. Di jendela ada wajah simbah. Kaget, saat itu juga Mas Erik langsung mengemasi barang bawahnya, diikuti Mas Damar, mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya, simbah berdiri, wajahnya menatap Mas Damar dan Mas Erik bergantian. Katenang ditulai, mau kemana nak, Mas Damarlah yang pertama maju. Mbah, ngapun ten, pulau badai mantok mbah, mbah, mohon maaf, kami mau pulang. Mulai nang di pulang kemana? Ten, dia pulang mbah, ke rumah saya sendiri mbah. Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan, tubuhnya tertepuk, lalu membuka menatap mereka dengan senyuman paling menerikan yang pernah Mas Erik dan Mas Damar lihat seumur hidup. Penyakitmu, es warasli, penyakitmu sudah sembuhkan nak. Mas Damar terdiam lama, di sini, Mas Erik yang kemudian maju. Mbah, panjenengan sinten asli nih, sebenarnya anda itu siapa? Saat itulah, senyuman buruk lupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menjigil karena ngeri, bulu kuduk mereka berdiri, dan dada mereka berdetak tanpa henti. Deso Gondomayet, desa perenggut nyawa kata Simbah. Dengan langkah terlatih mendekati Mas Erik dan Mas Damar yang beringsut mundur, sopawes mebu deso iki, ngera bakal isok mulai, bes, milik wo omong Simbah. Sesiapa yang sudah masuk ke desa ini, tidak akan bisa keluar nurut saja sama ucapan saya. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirik itu terdengar semakin sering, kerungu suara ikule. Kalian mendengar suara itu nak. Eroh arti nih, tahu artinya, Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. Mayit pocong, setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Mas Erik dan Mas Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya, adalah setelah suara bantingan itu. Gubuk yang terbuat dari bambu itu, serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras, nyali Mas Erik dan Mas Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi, karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk, kemudian mulai terjatuh, terjerembap di atas tanah. Dengan mata mendelik melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar, Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh, ia merangkak hanya menggunakan tangannya, dengan bibir yang komat kamit entah apa yang diucapkannya. Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sembari meracau. Jancok, jancok, saat itulah, tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembudu. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat, suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. Gok emburi onok lawang Rik di belakang ada pintu Rik teriak Mas Damar, mereka bergegas lari, dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Mas Damar lihat tadi, namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya, apa maksud dari kain kafan itu yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembudu masih tercium menyengat, anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. Melok aku maret ikut aku maret, entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa, aroma ini seperti mengerinya jalan benar saja. Langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan, pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan Rik opo onok hubungan nih? Kain kafan Rik apa ada hubungannya? Mas Erik terlihat bingung, go kotak sing nang pawon, ake kain kafan ditumpuk di kotak yang ada di dapur, ada banyak kain kafan. Mas Erik dan Mas Damar masih berpikir, sampai ia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong, tidak hanya satu pocong namun hampir ada puluhan pocong, Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka, tali pocong, tali pocong. Kruu orarik dengar apa tidak Rik? Kruu opo, dengar apa? Tali pocong, tali mayat. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham, kuburan, kuburan maret. Mayat e tali pocong, ee, tali pocong di mayatnya, lung onok sing dibuka, belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti, yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburan e nang di, kuburannya di mana? Nangkono, di sana. Itu ngapain pocongnya ngikutin gitu Mas? Tanya saya yang penasaran. Mas Damar menatap saya, mencoba berpikir sebelum bilang, ini cuma asum sisi, tapi kayaknya ada hubungannya sama mbah-mbah yang kami temui, kata Mas Damar. Mas Erik seperti meniakan ucapan Mas Damar, di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik gak bernenti berlari, alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain. Kavan terbang ke kiri dan kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong-tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak diukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah guguk satu-satunya. Mas Erik tahu, guguk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya, ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu, pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapu tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi, pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Mas Erik berasumsi, suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini, masalahnya, di mana ayam itu berada. Lain hal Mas Damar, kini, dia bisa menciumnya, aroma sembudu yang hanya tercium di hidung Mas Erik, kini tercium juga di hidung Mas Damar. Wangi, kata Mas Damar, sembari melihat ke sana kemari, hingga, Mas Erik menunjuk sesuatu, gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Gok punu, mayat sim dikubur mau. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas, dan benar saja, dari jauh, terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah, di sekitarnya, banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. Ayam cemani, kata Mas Erik, mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asuh, teriak Mas Erik saat siluet itu melihatnya, laiku laksimbah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka, di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya. Sangat jelas, onok opose ambek alas iki ada apa sih dengan hutan ini. Disitulah entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo itu yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari, wanggul. Namun, setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang, hanya mendengar, sekelibet suara. Suara meraung, keras sekali seperti suara macar. Tanpa memperduhkan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos kedua, disana mereka bisa melihat pagar besi, tempat dimana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat, ada sumber cahaya di dalam, digedorlah pintu dan keluar pemuda setengah bayar, memandang mereka dengan tatapan curiga. Sampeyan-sampeyan yang ninggalin KTP di pos satu yuk, kalian yang ninggalin KTP di pos satu. Mereka pun menganggu, saat itu juga, si petugas, ngelapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka, bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah dua hari sejak pencarian mereka dimulai. Goblok, nekate ngoklapo lewat kene, lewat laki sok seh bodoh. Kalau mau naik kenapa lewat sini? Kan bisa lewat jalur biasa. Sudah dua jam mereka diceramahi oleh pemuda paru bayar itu, wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Mas Erik dan Mas Damar hanya diam menganggut pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat, dan yang masuk kemudian adalah seorang pria, yang mungkin 10 tahun lebih tua, ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar, ia menatap Mas Erik dan Mas Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos dua, tapi hanya pertanyaan yang membuat Mas Damar dan Mas Erik diam lama. Isi Uriptu Awak-Awak Iki, masih hidup ya kalian-kalian ini. Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersilah di depan mereka. Wes cerita Knokabe, nangi di ayah Awak-Awak Iki 2 di No Iki. Sudah ceritakan saja kemana kalian selama dua hari ini. Pak, kata Mas Damar, Onok Deso Yopa Ngokene, ada desa ya Pak di sini. Terlihat dua penjaga itu saling melihat satu sama lain. Onok kata si bapak, ada, si bapak terdiam lama, sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya. Nangi di Onok Deso Pak, nek vila akeh nang kene. Dimana ada desa Pak, kalau di sini vila banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari mengisap rokok, wajah si bapak tampak tegang, opo bener, awak-awak mekwong lorosi munggah liwat kene. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Mas Erik dan Mas Damar mengangguk bersamaan. Syukur, kata Sibar. Pak, alas uci pancan angker. Dian, gue terkenal akeh sing tau ero bahwa nang alas uci onok enggun sing di arani jeneng, ee petuk sewu, yuk sing keramat, sing kabare onok deso nang jero, nekunu, jenenge deso iku, deso gondomayet. Dulu, sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya, seribut pintu pohon keramat, yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya, desa ini namanya adalah desa gondomayet. Hembusan asap rokoknya, membuat semua orang yang ada di ruangan terdiam mendengarkan, wajah mereka semua tegang. Masalahnya, enggak onok sin ero nang niwet uci, masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untung, ee awak-awak gak keblobok nang deso iki ambi unggowo awak ganjil, sampai itu kedaden, biasa nih, si jira isok mulai. Untungnya, kalian tidak terjebak di desa ini. Dengan membawa jumlah orang ganjil, kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Mas Erik dan Mas Damar saling memandang satu sama lain. Sak iki aku takon, opo sing boh rasak, ne sak iki. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan sekarang? Di sini Mas Damar awalnya bingung, apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya dengan bantuan Mas Erik, Mas Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali. Seperti pernah melihat ini sebelumnya, si bapak menginstruksikan agar Mas Damar tidur terlentang. Sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu, kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Mas Damar. Ajaibnya, teset esnya yang membesar perlahan kembali normal. Mene ojok muyu sembarangan ugi. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Mene ojok muyu sembarangan ugi. Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya. Setelah percakapan itu, Mas Damar dan Mas Erik berpamitan pulang. Saat Fajar mulai menyingsing, Mas Damar yang pertama pergi. Ketika Mas Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak bertanya dengan wajah penasaran. Pak Kulo Tandet, Neng Deso Niku, Nten Sim Bahwador, Sim sempet ngejar Kulo Bade Rencang Kulu, Niku Sinten Enggi. Pak saya mau tanya sekali lagi, ada wanita tua yang sempet mengejar saya dan teman saya, itu siapa ya? Wajah si bapak tampak berpikir, kemudian berucap, Sarti. Sarti, kata Mas Erik memulangi. Sampai yang tahu, kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam, nah Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk menganggu bisnis orang. Nah, desa itu, dimiliki oleh Simbah ini. Simbah Niki menung sotoh pak. Simbah ini manusia dong pak. Si bapak hanya diam sembari menggeleng, ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Mas Erik mengambil kesimpulan, cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat, dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul. Sebenarnya, cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan, hingga pembawa balak atau sial bagi keluarga yang tidak disuka apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah, jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Malam itu, setelah selesai mendengar cerita itu, satu yang saya pelajari, pengalaman yang menimpa mereka benar-benar buat saya harus senantiasa waspada dimanapun kita berada, di ibarat pepatah, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjuk. Cerita ini diambil dari situs misteriku.com selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!